Hai cek mic-1123 cek mic-1123 bicara bincang agama baik bahara bismillah alhamdulillah salatu wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya teman-teman pemirsa Osyad channel Alhamdulillah hari ini di studio Osyad kita kedatangan guru kita Ustadz dokter Firanda Andirja LCMA Fijallah alhamdulillah 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 Qadu Allah antum sudah hadir di sini ada pertanyaan dari kita nih Ustadz karena saat ini kan banyak fenomena teman-teman kami yang hijrah waktu awal hijrah itu ikut kajian sana sini sana sini tapi Qadu Allah di beberapa saat kemudian dia hilang dan setelah kita ketemukan dia kembali ke dunia lamanya Ustadz dimana dunia lamanya itu adalah dunia dimana dia sudah tinggalkan dan harus dia tinggalkan tapi dia kembali lagi mungkin boleh kasih tahu ke kita Ustadz ini yang salah apakah cara dia hijrah atau mungkin ternyata ada metode yang harus diterapkan untuk hijrahnya ini agar istiqom Ustadz mungkin Nantum bisa kasih paedah kita Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallamu ala kita tahu bahwasannya hijrah adalah amalan yang agung ya dalilnya terlalu banyak tentang agungnya hijrah maka pertama yang saya wasiatkan kepada teman-teman yang hijrah pertama dia hijrahnya harus karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi karena ada sebagian orang yang dia berhijrah mungkin karena terbawa oleh komunitas atau mungkin nggak enak sama orang akhirnya dia meninggalkan misalnya riba bukan karena Allah tapi karena teman-temannya semua sudah meninggalkan akhirnya ikut meninggalkan atau dia takut cercaan orang akhirnya dia meninggalkan misalnya maka itu berarti hijrahnya bukan karena Allah sementara kita tahu bahwasannya segala ibadah harus dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala maka seorang ketika berhijrah dia harus ikhlas bahwasannya saya melakukan hijrah ini bukan karena manusia sama sekali tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia meninggalkan karena Allah maka Allah akan beri ganti yang baik makanya kata Nabi sallallahu wa ta'ala beulandillah allahu allahu khairun khanamin hu ya Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah karena Allah maka Allah akan ganti dengan yang paling baik kemudian yang kedua jika sudah baru berhijrah maka tidak diragukan bahwasannya syaitan akan berusaha menarik dia kembali karena dia baru saja meninggalkan kemaasiatan baru saja baru saja meninggalkan lingkungan syaitan secara Tentunya tidak rida. Tidak rida bahwa ada salah satu didikannya yang lepas. Dia akan berusaha menarik kembali semaksimal mungkin agar bisa kembali lagi. Maka seorang yang hijrah dia sadar bahwa setelah dia meninggalkan komunitasnya atau maksiatnya, maka akan datang banyak godaan-godaan dan syaitan akan bersikeras berusaha untuk menggunanya dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri ke kiri untuk bisa mengembalikan dia kepada masa lalunya. Maka dia harus benar-benar minta pertolongan kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT agar dikasih istiqamah. Dan di antara doa yang terbaik, yaitu berdoa kepada Allah SWT, Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Artinya, wahai, zat yang bolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agama. Kalau Nabi SAW saja, yang dia seorang Nabi, yang syariat turun kepadanya, Allah berkata, Kalau bukan karena kami yang membuat engkau kokoh wahai Muhammad, tentu engkau akan condong kepada orang-orang musyrikin. Jadi, Allah yang membuat Nabi SAW bisa tegar dengan berbagai macam godaan dan rajuan dari orang-orang Quraish yang mereka tidak berhenti-henti menggoda Nabi dengan jabatan, dengan wanita, dengan kepemimpinan. Sampai Allah mengatakan, Kalau bukan kami yang membuat engkau kokoh. Apalagi kita, kita yang baru taubat, yang baru hijrah. Maka berdoa kepada Allah, agar kita dikokohkan dalam hijrah kita. Tadkala kita kembali menuju kepada jalan Allah SWT. Yang ketiga, kita harus meninggalkan berbagai macam sebab-sebab yang bisa membuat kita kembali lagi kepada masa lalu. Oleh karenanya, Tadkala kita kisah seorang pembunuh seratus nyawa, Tadkala dia ingin bertobat kepada Allah SWT, Dia bertanya kepada orang yang paling alim, Apa yang harus saya lakukan dalam taubat saya ini? Kata orang alim tersebut, Tinggalkanlah kampungmu dan pergilah ke kampung yang lain, Beribadalah kepada Allah dengan orang kampung di sana. Itu orang yang soleh. Ini isyarat bahwasannya seorang Tadkala berhijrah harus jadi komunitas baru. Komunitas siapa? Komunitas orang-orang soleh. Dan ada konsekuensi, dia harus meninggalkan komunitas yang lama. Saya sering ditanya oleh orang-orang, Ada kasus seperti ini, dia kembali lagi dengan komunitas yang lama. Ingin mungkin mendakwahi mereka atau karena gak enak, Ini dia kembali lagi. Saya pernah mengisi pengajian di Melbourne, Ada seorang bertanya, Ustaz, saya ini diundang buka puasa sama kawan-kawan saya komunitas lama. Tetapi saya tahu kalau habis kita buka puasa, Kita minum khamar. Jadi habis buka puasa, Nenggak bir. Akhirnya saya datang Ustaz, Dan benar saya minum bir kembali. Subhanallah. Jadi komunitas sangat lama, Pengaruh luar biasa. Makanya, Dari dulu Nabi SAW sudah ingatkan, Hati-hati dengan apa? Dengan teman. Hati-hati ya. Al-mar'u'ala dini khalilihi. Seungguhnya seorang berdasarkan agama sahabatnya. Dan Bapak Ta'arab mengatakan, As-sohibu sahib, Bahwasannya sahabat itu akan menarik. Maka konsekuensi dari hijrah, Harus dia lakukan, Dan dia harus berani mengambil keputusan. Semua teman-teman yang masa lalunya, Harus dia tinggalkan. Dia boleh say hello saja, Tidak boleh berdalam-dalam, Karena dia tidak imannya tidak kuat. Nanti kalau imannya sudah kuat, Sudah lama dia ngaji, Dia sudah punya ilmu, Dia sudah mungkin bertahun-tahun, Bolehlah baru dia kemudian mendakwahi mereka. Adapun dia masih bergaul dengan mereka, Karena gak enak pakai uu sama mereka, Akhirnya ikut jalan sama mereka. Ini sangat rawan dia untuk kembali lagi. Makanya jadi saya katakan, Setelah orang pemuda salah senyawa tadi ingin bertawabat, Maka dia disuruh meninggalkan komunitas selamanya, Menuju komunitas yang baru. Dan kita yakin, Nabi SAW bersabda, Pantaruk asyandillah, Awadullahu khairan minhu. Barang siapa meninggal sesuatu, Karena Allah akan gantikan lebih baik. Kalau dia meninggalkan komunitas selamanya, Pasti Allah menggantikan dengan komunitas yang lebih baik. Yang lebih sayang kepada dia, Teman-teman sejati, Yang mau menasihati dia, Yang mau merangkulnya, Yang tinggi tinggalkan maksiat tersebut, Karena Allah SWT. Jadi diantara sebab yang bisa mengembalikan orang kembali kepada masa lalunya, Jika dia masih interaksi dengan komunitas selamanya, Dengan interaksi yang berlebihan. Akhirnya dia kembali lagi. Kemudian, Dia juga harus meninggalkan segala sebab-sebab yang dia pernah terjebak dalam kemaksiatan tersebut. Misalnya, Dia berhijrah dari musik. Maka dia berusaha meninggalkan segala hal-hal yang berkaitan dengan apa? Musik. Yang mengarahkan kepada musik, Harus dia tinggalkan. Jangan coba-coba dia lagi, Kemudian, Misalnya, Ambil gitar, Cuma satu kunci saja, Misalnya, Ini dia akan terbawa. Satu kunci, dua kunci, tiga kunci, Akhirnya, Terkunci dalam gitar tersebut. Dan ini terjadi. Ini terjadi. Oleh karenanya, Seorang tahu diri, Kapan imannya tidak kuat dalam hal ini, Dia harus waspada. Makanya, Dikatakan oleh para salaf, Seorang yang fakih adalah orang yang tahu, Kapan imannya naik, Dan kapan imannya turun. Kita semua bisa ngerti. Saya ikut pengajian, Iman saya naik. Kalau saya baca Quran, Iman saya naik. Oh, kalau saya ngobrol sama si fulan, Iman saya turun. Kalau saya nonton ini, Iman saya turun. Kita insya Allah punya sinyal untuk mengetahui hal tersebut. Maka, Waspada, Kalau kita dahulu pernah terjebak dalam genggaman musik-musik, Maka jangan sampai kita kemudian berinteraksi dengan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada musik-musik tersebut. Misalnya, Kita hijrah, Tapi ternyata kita masih kumpul sama orang-orang yang joget-joget, Yang kemudian masih bermusik-musik islami misalnya, Yang namakan yang islami. Akhirnya kita terbuai lagi. Terbuai lagi. Terbuai lagi. Akhirnya kembali, Apa bedanya musik ini dengan musik yang lainnya. Akhirnya mulai, Setan giring lagi kepada yang buruk. Kita tahu namanya musik islami, Tidak ada musik haram. Musik haram secara mutlak, Mau islami atau tidak islami, Tetap hukumnya haram, Dan tidak boleh kita namakan musik dengan musik islami. Karena itu namanya maksiat islami, Tidak ada, Tidak bisa. Kemudian juga misalnya, Seorang pernah terjurumus dalam zina. Maka hati-hati, Di zaman sekarang ini, Sarana yang mengantarkan kepada zina, Sangat banyak. Sangat banyak. Maka, Dia jauhi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Dia jaga pandangannya, Hati-hati menggunakan hp, Hati-hati membuka laptop dan yang lainnya. Karena sekali dia terjebak, Dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Karenanya, Nabi Yusuf AS, Waktu dia digoda oleh, Imratul Aziz yang konon namanya Zulekha, Maka kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, Dia mengatakan, Ya Allah, Penjara lebih aku sukai, Daripada rayuan mereka. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari rayuan mereka, Ya Allah, Aku akan condong kepada mereka. Jadi, Yusuf AS tidak merasa pedih. Silakan, Rayu, Ibu-ibu, Wanita-wanita, Seakan tegar. Enggak, Dia tidak begitu. Dia tahu iman dia dalam hal ini, Tidak kuat. Ini dia seorang Nabi. Dan dia mengakui, Di rayuan Allah SWT, Mengatakan, Kalau engkau tidak memalingkan aku, Aku akan condong kepada wanita tersebut. Apakah Yusuf bohong dalam ucapannya? Dia benar. Artinya, Yusuf AS tahu, Untuk masalah ini, Dia harus menjauh. Makanya, Syaitan tahu, Kita ini lemah. Ada orang yang digoda dengan wanita, Langsung ke aw. Ada orang yang digoda dengan wanita, Dia bisa bertahan. Ada orang yang digoda dengan wanita, Dia tidak tergoda, Tapi digoda dengan jabatan, Dia mudah terbawa. Dan macam-macam, Digoda dengan harta yang haram, Dia mudah terbawa. Oleh karenanya, Segala hal yang bisa mengantarkan kita, Kepada masa lalu yang buruk, Maka, Andanya kita jauhi. Di antara cerita yang, Menjidikan yang saya dengar, Ya, Setelah ada seorang wanita, Yang konsultasi kepada saya, Dia punya suami, Yang Masya Allah sudah istiqamah, Bahkan mereka sudah nikah lama, Bahkan sudah punya anak tiga. Akhir-akhir ini, Suaminya kembali lagi kepada masa lalunya, Dengan medsos dan yang lainnya, Masuk ke dunia internet, Ketemu lagi dengan tegur sapa, Dengan kawan-kawan lamanya, Akhirnya homo lagi. Padahal dia sudah meninggalkan homoseksual, Sudah lama, Dan menikah dan hidup normal, Tapi subhanallah, Setelah dia berinteraksi dengan komunitasnya, Entah mungkin awal niatnya apa, Akhirnya dia terbawa lagi, Dan dia mengakui perbuatannya. Ini musibah ya. Kita terbawa kembali kepada kesatan, Setelah Allah berikan hidayah kepada kita. Saya rasa itu diantara hal yang harus kita perhatikan, Atau teman-teman yang baru berhijrah, Diperhatikan, Dan hijrah itu penuh tantangan, Seorang kalau sudah berusaha berhijrah, Toh dia ternyata, Iblis berhasil mengembalikan dia kembali, Jangan utas asa, Bertobat, Kemudian maju lagi, Kemudian maju lagi, Cari teman-teman, Jangan lupa ikut pengajian selalu, Karena itulah yang bisa membentengi, Seorang dari, Rayuan-rayuan syaitan untuk kembali lagi, Allah ta'ala alhamdulillah, Masya Allah, Zizalullah, Ya sahabat, Baik, Pemirsa Arusat Channel, Itu dia tadi, Faedah Singkat, Dari guru kita, Ustadz Doktor, Dan dia, JALCMA, Fizullah Ta'ala, Dan semoga bisa diamalkan, Dan kita tutup, Dan doa kafatul majlis, Wana kello, Biomdik, Shadu'ala ilai lantaz, Safi'u kawal tubuh ilai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih,